Madhabku adalah Bung Karno. Kok sampai Madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan, 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Jadi masak apa dia? Masak Soekarno. Yang Bung Karno sendiri pun belum terdekat macam itu. Dia tak bisa belajar kepada Bung Karno, cuma pernah jumpa waktu umur 5 tahun. Itu dia. Masak boh, nak. Makanya mengaji. Kalau mengaji dia dengan ulama mazal hambali, pasti kata gurunya itu ikuti imam hambali. Angkat tangan dan ucapkan. Amin. Jadi madhab bisa jadi berbeda, karena cenderung memilih apa yang nyaman untuk kita praktekan. Tapi pilihan itu bukan berdasarkan logika-logika seseorang atau keinginan pribadi seseorang, tetap diikat oleh paket hukum yang kita tidak bisa keluar darinya. Sepanjang itu sudah pokok. Pakomnya sudah diatur. Nah, maka di sini imam Abu Hanifah memberikan satu gambaran. Ini populer sekali kaedahnya. Apa kata beliau? Maja'a anillahi subhanahu wa ta'ala fabra'asi wal'ainain. Semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala mesti patuh mutlak. Akal mesti ikut, pandangan kita mesti ikut semuanya. Tidak ada di situ fikiran-fikiran kita untuk menyalahi dan sebagainya. Patuh saja, sempurna. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi, dari apa yang telah Allah tetapkan itu, Nabi jelaskan, maka dengar dan patuh. Maka apa yang dijelaskan oleh para sahabat dari keterangan Nabi SAW, ketika mereka jelaskan itu, maka silahkan kita pilih sesuai ikhtiar kita. Tapi jangan keluar dari pakam penjelasan mereka. Itu maksudnya. Pendakwah kondang Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ali Hidayah, hingga Habib Muhammad Hufi bin Ali bin Yahya, disebut-sebut akan turun menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Panci Gumilang. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung, yang juga menjadi pelapor kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pompas Al-Zaitun Panci Gumilang. Ihsan menuturkan dirinya sudah menyerahkan 10 bukti tambahan berkait kasus yang dilaporkannya. Dikutip dari tribunis.com, bukti-bukti tambahan ini merupakan video berisi ceramah Panci Gumilang, yakni pimpinan Pompas tersebut. Yang lantas mengaku mendapat bocoran soal saksi yang akan dipanggil pendidik sebagai saksi ahli. Saksi tersebut berasal dari kawangan penceramah kondang. Mereka seperti Ustadz Adi Hidayah, Ustadz Abdul Somad, sampai Habib Muhammad Rufi bin Ali bin Yahya. Diketahui pimpinan Pompas Al-Zaitun resmi dilaporkan ke Baris Kempolri terkait kasus penistaan agama. Ihsan menyebut laporan ini dibuat lantaran tak ingin polemik terus berlanjut. Panci Gumilang dikatakannya telah mengeluarkan sejumlah pernyataan yang masuk dalam kategori penistaan agama. Selain itu juga membuat kegaduhan baik di media sosial maupun di dunia nyata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!